Selanjutnya, kita masuk kepada sesi 2, yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Aris Rinaldi. Kepada Bapak Aris Rinaldi, saya persilahkan untuk memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sokho dari UTI, Program Studi Teknik Sipil yang telah memberikan kesempatan kepada, namanya tadi mentor saya nih, Om Joko, Om Lyono. UTI sedang set visit, masih bisa mengisi kuliah umum ya, karena memang di awalnya ini konsepnya kuliah untuk mahasiswa Teknik Sipil, ternyata pesertanya jadi umum. Jadi mungkin nanti banyak pertanyaan yang spesifik yang bisa dituntaskan oleh Om Joko. Sebelumnya saya coba share screen dulu ya, Bu Sokho ya. Iya, Bu. Sudah terlihat ya, Bu Sokho ya. Oke, sudah Pak Aris, sudah. Iya, terima kasih Bapak-Ibu kuliah umum untuk, sebenarnya ini mata kuliah ya, mata kuliah bendungan, spesifiknya ini rencana tindak darurat. Dan di layar monitor kita, Bapak-Ibu, kita sudah bisa lihat, ya mungkin kalau Pak Artanto masih hadir, ini salah satu bendungan beliau ini, ini bendungan jati luhur, kurang lebih satu minggu yang lalu, saya dan Pak Joko visit ke bendungan ini, dan ini adalah dulunya salah satu plananya. Nah, salah satu plana yang bisa dikatakan memiliki risk atau potensi untuk terjadinya limpasan. Dan saat ini, bendungan pelahanannya sudah dipasang pintu radial gate ya, dua buah pintu radial gate. Bisa kita lihat di sini, di tengahnya ini ada radial gate ya. Ini saya coba pakai pointer, di sini kita bisa lihat, dua buah radial gate yang berada diubruk. Nah, ini nanti kita, case-nya mungkin lebih ke study case saja ya, study case kebetulan sudah di sini. Ada suhu kita juga, Pak Pravto, nanti saya share bagaimana contoh dari RTD atau analisa kerutuhan dari bendungan, bendung ombu ya, Pak Pravto, mau licin Pak. Nah, mungkin nanti Bapak-Ibu atau teman-teman mahasiswa, ada satu, sebenarnya ini juga mata kuliah yang sangat spesifik sekali. Biasanya kalau dulu saya, mata kuliahnya itu pengolahan sumber daya air atau ideologi. Dan sekarang ternyata di UI ada satu mata kuliah yang bisa dikatakan bagus sekali ya. Mengingat saat ini potensi untuk RTD ini, kalau kita lihat bendungan lama ada 250, belum lagi bendungan baru dan bendungan limpa tambang. Jadi kita anggap saja 300, dan setiap tahun ada sekitar 60 pekerjaan saja, ya setiap lima tahunan mungkin ini bisa pekerjaan yang sangat rutin sekali buat Bapak-Ibu yang nanti bisa berkecimpung secara spesifik ya. Karena ini ilmunya bisa dikatakan bendungan sudah spesifik, berarti ini RTD ini lebih subspesialis. Nah, di sini mungkin tadi ada Pak Yohanes dan Bu Santi yang sudah berkecimpung ya. Dan nanti buat Bapak-Ibu yang lihat contoh bendungannya, ini sudah saya upload di YouTube saya, seperti Pak Joko ya. Nanti contoh dari pintu radial gate ini bisa lihat di channel saya, di channel YouTube. Saya lanjutkan. Secara umum, ini biografi silikat saya, nanti Ibu Sofwa saya coba sharing ya materinya ke Bapak-Ibu semua di Ibu Sofwa. Kurang lebih seperti ini, nanti bisa dibaca saja ya Bapak-Ibu. Lalu, untuk kegiatan sharing knowledge untuk akademisi, ini kebetulan yang kesekian kalinya ya Bapak-Ibu Sofwa. Namun untuk yang di Yogyakarta, ini sepertinya yang ketiga. Yang pertama itu saya sharing dengan ITNY Yogyakarta, dan yang kedua bareng Om Joko dengan sekolah vokasi UGE. Ini sesuatu yang sebenarnya hal yang biasa bagi kami, dan kami akan terus mungkin sharing jika mungkin Bapak-Ibu ada request ke kami. Lalu, di kesempatan kami di bulan Mei, awal Juni 2022, kami berkesempatan mempresentasikan paper kami di Icol, Marse, Perancis, ya bareng Om Joko juga ini. Kita ambil study case hydrogeology. Hydrogeology untuk pemantauan atau monitoring groundwater yang berada di bendungan Banyu Urib. Bendungan Banyu Urib ini, ya Bapak-Ibu ketahui bahwa bendungan swasta yang dikelola oleh salah satu pusat minyak multinasional ya, dari ExxonMobil, yang saat ini satu-satunya fungsinya untuk produksi air untuk kebutuhan minyak yang ada di ExxonMobil. Jadi, study case yang langka juga. Mengingat hampir semua bendungan tadi sudah disampaikan Pak Rusardi di awal, sebagian besar bendungan kita irigasi, lalu kita coba potensi di PLTA juga. Kita lihat beberapa hari ini bacaan di surat kabar nasional bahwa memang PLN sudah surplus dari segi listriknya. Jadi, untuk manfaat lain mungkin bisa kita kembangkan di lain hal, bisa jadi untuk kebutuhan pahawisata. Lalu, kami juga menjadi salah satu stakeholder atau pihak yang memiliki peran dalam terciptanya atau terbentuknya program studi tata kelola air di Institut Teknologi Sumatera. Jadi, ini salah satu mata kuliah pertama untuk Indonesia yang menggabungkan seluruh aspek tata kelola air. Ini baru dikira ya. Dengan mata kuliah spesifik juga, ini bosok-bosok seperti bendungan. Kalau di sana ada mata kuliah yang bisa dikatakan hidrologi forensik. Jadi, kita mengakmodir perencanaan dan lain sebagainya dari sisi forensiknya yang diampur nanti oleh Pak Denny Cuan. Secara umum, seperti itu. Lalu, ini mengingat pesertanya, saya asumsikan di awal dari program studi Sarjana. Secara umum, saya share seperti ini. Nanti kita coba case langsung ya. Lalu, untuk DEM-nya sendiri, secara umum ada dua aspek global, pembangunan bendungan dan pengelolaan. Lalu, untuk RTD ini sebenarnya bisa dilakukan di dua hal ini. Dan, kita lihat bahwa untuk bendungan baru, RTD ini masuk dalam kegiatan yang bisa dikatakan POB ya, persiapan operasi bendungan. Sementara untuk bendungan lama, masuk di kegiatan pengelolaan bendungan. Yang rutin dilakukan setiap 5 tahun sekali. Lalu, untuk bendungan-bendungan, ini saya coba split ya, dengan menggunakan main map, bahwa fungsinya ini banyak sekali. Nanti mungkin di agenda selanjutnya, kita bisa lebih spesifik lagi tentang PLPS. Dan, untuk manfaatnya, kurang lebih 4 manfaat yang major, menurut saya. Lalu, 4 manfaat major ini, kalau kita katakan bendungan ini selalu memiliki manfaat, ternyata bendungan ini memiliki potensi. Salah satunya, yang sudah disampaikan oleh guru kami, Pak Joko Meliono, bahwa selain memiliki manfaat yang banyak, ternyata bendungan juga memiliki potensi. Dalam hal ini, kita coba siapkan nanti dari pihak pemilik, memperkenalkan dalam bentuk rencana tindak darurat. Ya, outputnya itu dalam dokumen, namun aktualnya bisa dilakukan sosialisasi dan lain sebagainya. Lalu, untuk ini data masih lama, saya pakai bahwa kurang lebih seperti ini, klasifikasi bendungan yang ada di Indonesia, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Rusarti, bagaimana kalau kita mengembangkan bendungan irigasi, menjadi bendungan PLTA, ini sangat possible sekali, karena untuk single function, kalau kita lihat di sini, bendungannya sangat banyak sekali, ada 137 bendungan single function, yang bisa kita split jadi bendungan multi-purpose. Jadi, ini opportunity, skema-nya bisa contract-based atau KPBU, dan kita lihat tadi, bendungan Udi Angkang yang disampaikan oleh Pak Joko juga. Dumbrake-nya itu, dia dihilir ya Pak Yuranga, jadi dari segi potensi untuk masyarakatnya tidak ada, cuman kalau kita kehilangan air baku, itu sangat signifikan sekali untuk Pak 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 Teng. Lalu, ini manfaat-manfaatnya, kurang lebih saya split seperti ini. Jadi, sebagian besar, tiga manfaat utamanya untuk bendungan itu, mengatasi bandir, lalu pengendalian bandir, mengatasi keteringan, dan juga edikasi ini major, dan bisa dikatakan teknikal aspek dalam mengamalkan bendungan. Dan ke depannya, bendungan-bendungan kita, kalau kita perhatikan, nanti banyak sekali yang manfaatnya bisa di-split, yaitu untuk kebutuhan pariwisata, sarana edukasi, bahkan ada, kalau kita berkunjung kemarin ke bendungan Jati Bukur, itu dimanfaatkan untuk sarana pelatihan olahraga. Dan biasanya bisa digunakan untuk kekiratan yang positif. Lalu, untuk rencana tindak rarurat, pada kesempatan kali ini, saya lebih ke kesnya saja, tadi secara konseptual dan general sudah disampaikan Pak Joko, lalu kita lihat untuk dasar hukumnya, yang bisa kita acu saat ini, untuk base-nya itu, yaitu peraturan Menteri nomor 27 tahun 2015, tentang bendungan, ini peraturan yang bisa dikatakan common, atau general, berlaku di bidang bendungan, yang mana kalau kita lihat di pasal 42, dapat aspek rencana tindak rarurat. Tapi kalau kita boleh telesur, di peraturan Menteri ini, kita coba searching saja, ya, control fine di PDF-nya, bahwa banyak sekali aspek rencana tindak rarurat ini. Lalu, secara umum, untuk tindak rarurat, tadi sudah disampaikan Pak Joko, untuk klasifikasinya, dari tindak rarurat ini, ya, kita bisa lihat dari manfaatnya seperti apa, lalu kerusakannya, dan kesiapsiagaannya. Untuk bendungan lama, kita minta kesiapsiagaan dari tindak rarurat tersebut. Dan acuannya, di sini kita lihat, berdasarkan Permen BUPR nomor 27, yang mana setiap bendungan, wajib memiliki rencana tindak rarurat. Selepas bendungannya itu, kalau kita lihat seperti duri angkang, atau pedung ombu, nantinya, lebih banyak pengaruhnya ke daerah, yang mungkin dilirinya itu menuju pantai. Lalu, di sini, ini yang saat ini memang konsep penyusunan, tindak darurat, yang bisa dikatakan, sudah lama, namun dari, yang bisa kita sepakati saat ini, kita bisa menggunakan konsep, konsep dari draft penyusunan RTD 2020, karena untuk, proposenya ini memang, sangat, membutuhkan waktu. Jadi, kalau kita menggunakan yang tahun 1998 ini, sepertinya sudah tidak applicable di tahun sekarang. Kita menggunakan draft, menyesuaikan, mengingat banyak sekali aspek yang berlaku di bendungan, di antaranya, sekarang ini kita, selain dengan perubahan iklim, juga ada namanya early warning release. Nah, ini juga, kalau kita menggunakan yang tahun 1998, kami rasa, itu sudah perlu di-revise ya. Seperti itu. lalu di sini, kita lihat bahwa terdapat peta ya, peta dari Dambrick. Nah, sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh Pak Coko, bahwa untuk software yang kita gunakan, untuk Dambrick itu sendiri, ada berbagai macam. Ada Songxing, ada yang Inasif, ada yang juga menggunakan Geostedio, dan lain sebagainya. Nah, pada saat ini, saya lebih case ke Noob South Judy ini. Ini juga salah satu karya anak bangsa, yang dikeluarkan oleh teman saya. Nanti kita lihat di akhir ya. Ini oleh Pak Bobi. Di sini kita bisa lihat, dari arah bendungannya, kebetulan bendungan, bendung Ombo ini ya, Pak Prabowo ya, ada di gerobokan. Kalau kita lihat di sini, seperti inilah salah satu output, yang bisa dikeluarkan, ketika kita melakukan, bencana tindak darurat ya. Nah, ini mungkin juga, sebagai case saja, buat Bapak Ibu, bahwa, ini memang salah satu hal yang, kalau kita sharing secara umum, terkadang bisa menimbulkan, panic ya Bu Sofa, karena, wah ternyata bendungan ini, potensial untuk runtuh. Padahal sebenarnya, ini lebih ke mitigasi kita. Jadi, kalau disampaikan dalam forum akademis, kami rasa, akan banyak sekali, sesanan dan masukan. Tapi, kalau kita sosialisasikan, ke stakeholder, di lapisan terbawah, terkadang hal ini, bisa menjadi polemik. Ternyata menimbulkan isu, bahwa bendungan tersebut, akan runtuh. Padahal aktualnya, ini lebih ke mitigasi, ketika terjadi suatu hal, yang disampaikan oleh Pak Jokowi, awal tadi, poin-poin apa, yang perlu kita, siapkan. Di sini, dari peta, kita bisa lihat, ada gradasi warna, dan disinilah potensi-potensi, yang nantinya, akan berjampak ketika, bendungan gedung kompo, maaf kata, tidak sesuai dengan, kategori keamanan bendungan. Lalu, kalau kita perhatikan ya, dari, peta ini, kita coba, overlay lagi, bahwa memang, resikonya ini, sangat tinggi ya. Bisa dikatakan seperti itu, berdasarkan jumlah penerima resiko, dan, klasifikasi, risk for, yang telah dilakukan. Mengat, kalau kita lihat, di sini, dari kelompokan ke, hilirnya ini, banyak sekali kota-kota yang dilalui ya, dan dengan petugomombo ini, kalau kita katakan, kapasitinya sangat besar ya, sekitar, tiga ratusan juta. Kita lanjutkan. Lalu, untuk kondisi-kondisi, kami rasa tadi, overall, sudah disampaikan oleh Pak Joko, di sini, saya tidak split ya, waspada satu ini, menjadi waspada dua juga, karena ini lebih ke, pengenalan saja, kami rasa untuk mahasiswa, tapi buat Bapak-Ibu, yang sudah lama bertimpung, untuk kondisi waspada ini, kita split, jadi waspada satu, dan waspada dua. Nanti secara umum, seperti ini, untuk kondisi-kondisi, yang akan terjadi. Kami lanjutkan, lalu untuk pembanggian zona bahaya, untuk memudahkan, di sini bisa kita lihat, Bapak-Ibu, bahwa klasifikasi ini, kita bagi menjadi, satu, dua, dan tiga, dan pada kesempatan, kuliah umum ini, nanti saya case saja, satu contoh zona bahaya, karena kalau kita case semua, zona bahaya, tidak akan terlalu rinci, khawatirnya, tidak dapat diserap oleh peserta, mahasiswa, yang berada di, setahun-setahun, nah ya, jadi kalau kita lihat di sini, untuk zona bahaya satu ini, kerusakannya sangat tinggi, kita leveling, dengan gradasi warna merah, nah di sini, bisa kita lihat, warna merah sampai ke hilir, sampai di perbatasan, pantainya, lalu untuk zona dua, warna kuning, zona tiga, warna licu, dan backup ada terdampaknya itu, warna biru ini, untuk membedakan saja, lalu, untuk lebih mudahnya, untuk zona bahaya satu tadi, kita lihat ada tujuh kabupaten, yang terdampak, dengan 34 jamatan, kalau kita coba split lagi, dalam bentuk, yang lebih rinci, matriks, kurang lebih, penrisnya ini, dari perjiwa perkakanya, seperti pada tabel ini, dan tutup bangunan, dan lain sebagainya, dengan menyerpatkan koordinat, dan ini memudahkan nantinya, jika kita akan melakukan, perhitungan potensial kemudian, dan juga jalur evakuasi, jika terjadi zona, bahaya satu, dua, dan tiga. Lalu, untuk hal lainnya, yang menjadi concern, jika kita menerapkan RTD, dalam pendudukan, setelah dilakukan, sosialisasi, dan konsultasi publik, kita harus menentukan, titik-titik kumpul, titik-titik kumpul ini, merupakan tempat penyelamatan, bisa saja sementara, ataupun permanent, yang dimasukkan, agar mobilisasi, ketika terjadi dampak, dari dam bridge, atau, jebolnya bendungan, atau rotunya bendungan, itu lebih, terkola dengan baik, jika memang, dam bridge ini, melepaskan, tujuh kabupaten, kami rasa, stakeholder itu, sampai di tingkat, provinsi, agar menggunakan, koordinasi, lalu untuk tempat, pengungsingan, sementara, kita, menggunakan tempat, yang layak, sementara, sampai keadaan, normal, kembali, umumnya, kita menggunakan, ketika terjadi, dam bridge ini, daerah yang bisa dikatakan, dataran yang relatif, tinggi, dari, potensi, aliran air, yang akan ada, di daerah tersebut, jadi secara visualisasi, jika terjadi, keruntuan bendungan, mappingnya, seperti ini ya, kalau kita lihat, ini dari skillnya aja, kotaknya, tujuh kabupaten, ya sangat luas sekali, untuk bendungan, dan ini, bisa saja, mungkin, di-dikit, untuk bendungan lain, pola-polanya, seperti apa, menggunakan tools-tools tadi, salah satu, diantaranya, bisa mengonsumsi, atau, geostudio, ataupun, Nukwa SD 2D ya, lalu, untuk, memudahkan, alur komunikasi, memang, RTD ini, tadi, dijelaskan secara general, oleh Pak Joko, ditetapkan ya, oleh pemilik bendungan, kalau bendungannya, dimiliki oleh, Kementerian PMPR, ditetapkan oleh, Pak Menteri kita, lalu, untuk bendungan swasta, ditetapkan oleh, pemiliknya, dan alurnya ini, untuk memudahkan kita, ketika nanti, terjadi kondisi, waspada, siaga, maupun awas, overall seperti ini, dan, memang lebih baik, ketika, kita konsultasi, atau sosialisasi tersebut, kita melibatkan, stakeholder daerah ya, dalam hal ini, IPPD, karena, instans tersebut, ketika terjadi bencana, itu memiliki, peran yang sangat penting sekali, kami lanjutkan, lalu, untuk pasus dan pasumnya, kita coba data ya, kalau untuk bendungan ini, kurang lebih, untuk sarana ibadah, 673, sekolah, 662, sarana kesehatan, 40, dan jebatan, 146, jadi, ketika terjadi gambir, ini tidak hanya berkaitan, dengan, sumber daya air, namun juga, bina marga, cipta karya, dan lain sebagainya, dan usahakan, ketika kita melakukan, perhitungan, keruntuhan, dampak terhadap, pasus dan pasum ini, kita scale semuanya, lalu kita usahakan, potensi yang akan terjadi, nantinya itu, sangat minim, bahkan kemarin, ketika, ya mungkin Pak Rusati, juga sering ya, berdiskusi, dan sidang itu, kalau ada angka tertentu, nominal, dari kerusakan ini, terkadang, dikomentarin ya, Pak Rusati, bahwa, jangan sampai angka tersebut, real terjadi, kalau bisa, diminimalisir, sampai 0 rupiah, walaupun aktualnya, itu tidak mungkin, tapi, alangkala yang baik, memang ketika kita, meminimalisir, potensi ini, nominal, tidak terlalu besar, ya, lalu ini, salah satu nanti, yang akan kami, presentasikan ya, di pertemuan ilmiah, tahunan, hati, jadi hasil dari, kolaborasi, mungkin nanti, dari Pak Mambang, atau Pak Rusati, dan Bu Sofa, mengingat, pekerjaan, RTD, dan, pekerjaan OP Bendungan, jadi, antinya, kami rasa, dalam, ke depannya, kalau kita coba, kolaborasi, hasil dari, riset, ataupun, pekerjaan Bapak Ibu, dengan sebagian, dalam bentuk paper, itu sangat baik sekali, karena, kalau kita perhatikan, zaman sekarang, mungkin dulu, kita rajin, ke petustakaan, ya, membaca buku, Beraja Mdas, ataupun, Koduto, ataupun, buku-buku, yang bisa dikatakan, ya, terlati tebal, namun, saat sekarang ini, dengan teknologi, kita bisa membaca, ilmu itu, atau wawasan itu, salah satunya, via Zoom, dan lain hal, kita bisa menggunakan, handphone, ataupun komputer, jadi, paper ini, kami rasa, salah satu, hal, yang lebih praktis, ya, untuk, menyebar, luaskan ilmu, yang bisa didapat, bisa saja dari, kalau kami, mungkin, di, instansi pemerintah, itu, dari hasil kerjaan kami, mungkin, Bapak Ibu, hasil kerja di kampus, ataupun, di, pekerjaan Indonesia, hari-hari, kita buat dalam, sesuatu yang lebih simpel, ya, kalau paper ini, ya, paling 5, sampai, 15 halaman, tapi, impact-nya, dibaca semua orang, dan ini, bisa jadi, sesuatu yang, mengalir, ya, kalau dari, nama, dari, merasa seperti itu, Bu Sofwa, mungkin, nanti, bisa kita lanjut, tanya jawab, tapi, mau nikit juga, sekenangnya nih, Pak Udari, dan Bu Sofwa, mungkin, saya, standby, sampai, jam 19, jam 9.30, ya, jadi, nanti, setelah ini, kita mau, saya sinta jawab, atau ada, menurut saya, Pak Joko, silahkan saja, dan terakhir, salah satu, quote saya, buatlah, segala sesuai, sesuatu itu, menjadi simple, tapi, impactful, ya, salah satunya, paper tadi, kita buat, dalam, yang ringkas, mungkin, nanti, mahasiswa, mahasiswi, dari, UI, teknik sipil, PA-nya itu, ya, boleh tebal, tapi, kalau bisa, dipabrik, dalam bentuk paper, kami rasa seperti itu, kami kembalikan ke murah, terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakat, Waalaikumsalam, desktop screen, ya, ya, baik, terima kasih, Bapak Aris, Renaldi, atas presentasinya, ini, sangat bagus sekali, nah, untuk Pak Aris, Renaldi, tadi juga, sudah ada, bukunya, ya, jadi, bagi peserta, yang, berninat, gitu ya, nanti, bisa, menghubungi, Bapak Aris, atau mungkin, itu sudah, diperdua belikan, secara, begitu Pak Aris, sudah Bu Sofa, kalau mau yang praktis soft copy, saya kasih link Google Play-nya, kalau yang hard copy, nanti bisa saya pilih, jadi, kita menyesuaikan zaman ini sekarang, Bu Sofa. Oke, jadi, mengikuti perkembangan zaman itu ya Pak Aris, jadi, baik untuk semua peserta, jadi, kalau misalkan menginginkan bukunya, nanti bisa langsung di beli juga, di tukar buku juga sudah ada, seperti itu, nah, kemudian, saya buka untuk sesi tanya-jawab, Nasib Tulasi Ski Dua, ini juga Kisata Ski Dua, yang kan di disurkara. kemudian, salang antara, dan 같은 teman kemudian motor, Terima kasih.